Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesemuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada kabar gembira kabar gembira terkait Imam besar Habib Rizik Sihab ya saya bacakan dari media online demokrasi.id dengan judul Habib Rizik Sihab disebut akan bebas setelah lebaran begini penjelasan pengacara ada kabar terbaru dari Imam besar Habib Rizik Sihab loh Alhamdulillah kata Habib Hamid bin Said Alatos Habib Rizik Sihab bebas dari penjara mungkin setelah lebaran nanti Habib Rizik Sihab kan dipunis hukuman empat tahun penjara dalam kasus rumah sakit Ummi Bogor namun Habib Rizik Sihab hukumannya kabarnya dikurangi jadi dua tahun jadi Habib Rizik Sihab bebas makin dekat kabar Imam besar Habib Rizik Sihab bebas setelah lebaran ini disampaikan oleh Habib Hamid dalam sebuah ceramahnya yuk simak informasinya ya sobat jadi dalam ceramahnya Habib Hamid menceritakan beberapa bulan lalu beliau menjenguk Habib Rizik Sihab di penjara Habib Hamid datang bersama dengan Habib Muhsin gitu nah dalam kunjungannya ke penjara Rutan Baris Krim itu Habib Hamid mendapatkan informasi dari Habib Rizik Sihab apa ya informasinya Habib Rizik Sihab mengatakan kepada saya Habib Hamid dan Habib Muhsin sampaikan kepada umat ini saya dihukum empat tahun mungkin dengan doa semuanya nih itu saya dikurangi dua tahun Alhamdulillah Ujar Habib Hamid menceritakan ucapan Habib Rizik Sihab dikutip dari YouTube Kolbu Aswaja Rabu 9 Maret 2022 Habib Rizik Sihab pada waktu itu mengatakan potongan hukuman itu berkat doa dan dukungan dari umat itu mungkin berkat doa karena nggak ada yang menunjuki gimana caranya agar bisa bebas tapi Habib Rizik Sihab hanya punya Allah kata Habib Hamid menceritakan pertemuannya dengan Habib Rizik tersebut Habib Hamid mengatakan kala itu Habib Rizik Sihab masih menyampaikan informasi lagi soal kapan beliau bebas penjara kata Habib Rizik Sihab saya harus sampaikan ini berkat doa jadi dari dua tahun beliau dikurangi lagi enam bulan dan dari setah satu tahun enam bulan beliau sudah jalani satu tahun dua bulan ini itu yang saya dengar penambulan dikurangi lagi tiga bulan Alhamdulillah mudah-mudahan lebaran bisa bertemu dengan istri dan anak-anaknya jelas Habib Hamid nah sedangkan dari pengacara Imam Besar Habib Rizik Sihab ya yaitu Ustadz Asis Iyanwar belum ada respon ya belum dan beliau bilang kami harapannya sih besok bebas tapi kan tidak bisa kami belum bisa berkomentar terbilan-bilan dari orang ujarnya nah untuk dari Ustadz Asis Iyanwar mengatakan kondisi Imam Besar Habib Rizik Sihab saat ini dalam keadaan sehat dan baik dan dari dalam penjara juga menyampaikan pesan Habib Rizik Sihab kepada umat masih tetap konsisten yakni terus gelorakan revolusi akhlak dengan berakhlak arahannya tetap istiqomah lanjutkan revolusi akhlak dengan cara-cara berakhlak dan Indonesia tanpa punista agama ujar pengacara Habib Rizik Sihab itu nah itu kawan informasi ya ya Alhamdulillah mudah-mudahan ulama besar kita Imam Besar Habib Rizik Sihab betul-betul ya setelah lebaran ini bisa bebas bukan hanya ketemu dengan anak-anak dan istri bukan tapi bertemu dengan para umat umat bukan hanya umat Islam ya bukan hanya umat muslim tapi umat non-muslim juga pasti pasti banyak yang kangen dengan Imam Besar Habib Rizik Sihab kita semua kangen kawan ya dan kita doakan terus agar Habib Rizik Sihab diberikan keselamatan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kesehatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal itu saudaraku ya semua kangen karena beberapa kali Imam Besar Habib Rizik Sihab mengatakan setelah beliau nanti sudah bebas sudah keluar dari penjara beliau akan yang fokus kepada pendidikan agama ya kepada pengembangan agama ya kaya pondok pesantren bersyukulah bagi sadar-sadaraku yang terus menambah ilmu ya dari Imam Besar Habib Rizik Sihab dan bagaimana kita ketahui bersama bahwa beliau adalah salah seorang keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya semoga ini semua ada hikmah dan sangat positif buat kita semuanya jadi beliau fokus ya di pendidikan dan mungkin banyak sekali kitab-kitab yang beliau buat tulisan semua itu mengarah kepada kebaikan kehidupan di dunia dan tentunya untuk akhirat ya kita berharap semoga muncul pondok pesantren yang sangat besar dan tumbuh subur di seluruh Indonesia untuk mengajakkan tentang apa itu akhlak yang baik ya tentang kebaikan dan saya disini juga semoga bisa menitip dalam pendidikan nanti agar juga diberikan terkait masalah tentang tata cara pengembangan ekonomi baik secara teori maupun praktiknya yaitu ekonomi yang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh seluruh umat manusia bukan hanya umat muslim tapi seluruh umat manusia khususnya rakyat Indonesia dari berbagai syukur, agama, ras, etnis, dan golongan ini saja kawan terima kasih tolong bagi kamu video ini kabar gembira ini tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKR Harga Mati binneka tunggal ika Allahu Akbar salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh